Halo teman-teman, kembali di channel youtube saya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan integrasi dan konfigurasi antara Git, RStudio, dan GitHub. Jadi sebelum kita menjalankan semua hal tadi, yang teman-teman pastikan pertama adalah teman-teman sudah menginstall R tentunya, kemudian juga menginstall RStudio, dan yang terakhir teman-teman harus menginstall Git. Nah teman-teman bisa mengunduh dan memasang Git tadi, dengan cara masuk pada laman ini, git-scm.com. Kemudian teman-teman klik pada bagian Downloads, atau klik pada bagian kanan ini, untuk memilih file instalasi yang sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Nanti setelah terunduh, teman-teman ikutin saja instruksinya untuk memasang tadi. Di sini saya sudah memasang Git, dan saya bisa mencek apakah Git tadi sudah terpasang atau belum. Teman-teman juga bisa menjalankannya dengan cara menjalankan Git version. Nah di sini ternyata saya sudah memasang Git versi 2.17. Teman-teman bisa menjalankan baris kode ini jika teman-teman menggunakan Linux atau Mac OS. Namun jika teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa mencek dengan cara buka application, cari suatu aplikasi bernama Git Bash. Seperti itu, Git Bash. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi agar Git tadi bisa terdeteksi oleh RStudio seperti itu. Nah bagaimana caranya? Caranya teman-teman harus mengetahui dulu di mana si Git tadi terpasang. Dan ini bisa dilakukan dengan cara menjalankan baris kode seperti ini. Di sini contoh pertama, jika kita menggunakan GNU Linux atau Mac OS, teman-teman buka terminal, di RStudio sudah ada fitur terminalnya, atau teman-teman bisa klik di bagian application cari terminal gitu, kontrol ALTT biasanya, dan kalau pakai GNU Linux atau Mac OS jalankan, where Git. Maaf, maksudnya which Git. Nah di sini akan muncul output, di sini menyatakan di mana lokasi Git tadi terpasang. Biasanya adalah di USR bin Git, atau juga bisa jadi nanti di USR lokal bin Git seperti itu. Nah jika teman-teman menggunakan Windows, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman buka comment prompt pada aplikasi. Setelah teman-teman buka comment prompt tadi, silahkan jalankan kode where Git gitu ya. Jadi kalau kita pakai GNU Linux atau Mac OS pakai which Git, kalau pakai Windows menggunakan where Git seperti itu. Setelah outputnya tadi selesai, misalnya output untuk Windows adalah seperti ini, dia Git tadi terpasang pada drive C, program files, Git, kemudian subdirektori bin, kemudian dalamnya ada git.exe. Setelah itu teman-teman buka pada RStudio, klik Tools, Global Option, nah di bagian Git SVN, silakan teman-teman mengisi di bagian Git Executable, teman-teman mengisi di mana lokasi Git tadi terpasang. Di sini contohnya adalah USR bin Git, karena saya menggunakan Linux seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan Windows, silakan di browse saja, di drive C, program files, Git, kemudian directory bin, kemudian dalamnya ada file bernama git.exe. Baik, kalau sudah tadi, apa namanya, teman-teman sudah melakukan tadi, jangan lupa klik OK atau Apply, kemudian teman-teman restart RStudio-nya. Baik, setelah teman-teman tadi melakukan, mendeteksi Git melalui RStudio, sekarang teman-teman perlu melakukan hal yang kedua, yaitu melakukan konfigurasi untuk Git-nya, yaitu mengenalkan diri teman-teman kepada si Git tadi, karena by default belum ada informasi mengenai diri teman-teman. Teman-teman bisa menjalankan, ada dua cara untuk melakukan tersebut, pertama bisa menggunakan terminal, seperti ini saya menggunakan terminal, ada fitur di RStudio terminal, atau teman-teman jika menggunakan Windows, juga bisa menggunakan GitBush contohnya. Seperti tadi cari di aplikasi, cari aplikasi bernama GitBush, jadi ini adalah yang terpasang saat teman-teman menginstall Git tadi. Nah, melalui GitBush tadi atau terminal tadi, teman-teman jalankan baris kode ini, yaitu GitConfig, double dash, klik global, kemudian isi dengan nama teman-teman, contohnya di sini adalah, jadi ini namanya diawali dengan tanda petik 2, dan juga tanda petik 2, seperti itu. Teman-teman klik enter, maaf, GitConfig global, kemudian ada user, karena ini nama ya, user.name, spasi, kemudian itu. Nah, ke saat, yang kedua teman-teman, dan di-enter aja ini kalau sudah. Kedua, teman-teman perlu menuliskan ini, yang kedua, GitConfig global user email, kemudian alamat sorrelnya. Nah, alamat sorrel yang teman-teman masukkan di sini adalah, alamat sorrel yang teman-teman gunakan saat mendaftar di GitHub, seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman sudah menginstall GitHub, atau belum meregistrasi di GitHub, silahkan registrasi di sana, dengan menggunakan alamat, yang nanti akan, alamat email yang akan digunakan dalam konfigurasi Git, seperti itu. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa menjalankan hal tadi, langsung dengan menggunakan RStudio atau R, dalam R itu, dengan cara memasang package namanya use disk. Setelah teman-teman menjalankan, meng-install package use disk, disk, kalau selesai ini, teman-teman jalankan baris kode ini. Use disk, and use, git config. Nah, tinggal masukkan di sini ada user.name, kemudian nama teman-teman, kemudian di sini ada user.email, yaitu email yang teman-teman gunakan dalam akun GitHub-nya, seperti itu. Oke, nah, untuk cara mencek, apakah tadi sudah terdeteksi atau tidak konfigurasi tadi, teman-teman bisa menjalankan git global disk. git config global disk, maaf. Nah, di sini tercatat bahwa namanya adalah Muhammad Aswan Syafutra, dengan email adalah email ini. Jadi email ini saya gunakan untuk di akun GitHub, seperti itu. Atau jika menggunakan R, juga bisa dengan cara menggunakan package lain, git to R, klik config. Nah, di sini juga akan terlihat bagaimana siapa namanya, dan alamat emailnya seperti apa. Oke, itu tahap yang kedua. Jadi tahap pertama kita harus menghubungkan antara RStudio dengan git. Tahap kedua adalah teman-teman harus mengenalkan diri teman-teman pada sistem git. Jadi saat teman-teman melakukan commit atau add, segala macam, nanti tercatat bahwa siapa yang melakukan perubahan dan alamat emailnya seperti apa. Nah, tahap ketiga, itu tahap terakhir adalah teman-teman harus disarankan gitu ya untuk men-setup yang namanya SSH gitu ya. Nah, apakah ini SSH? SSH? Jadi, kalau kita buka suatu laman GitHub misalnya ya, misalnya ada yang ini, di depan kebetulan ada ini. saat teman-teman membuat suatu repository GitHub atau punya orang lain juga bisa, di sini akan ada pilihan, clone or download seperti itu. Nah, saat clone or download ini ada dua opsi yang teman-teman bisa gunakan, yaitu menggunakan prosedur HTTPS atau menggunakan prosedur SSH gitu ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan prosedur HTTPS, maka setiap kali teman-teman melakukan push gitu ya, nanti ya teman-teman akan diminta untuk memasukkan kredensial gitu ya. Jadi, harus menulis alamat emailnya apa, kemudian juga perlu menuliskan passwordnya apa. Nah, itu agak kurang direkomendasikan. Yang direkomendasikan teman-teman menggunakan prosedur SSH, jadi ini lebih aman gitu ya. Dan juga teman-teman juga tidak perlu menuliskan alamat email atau username dan juga password saat teman-teman melakukan push ke GitHub. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatur prosedur SSH? Karena by default prosedur SSH ini tidak belum berjalan gitu ya, perlu diatur terlebih dahulu. Caranya teman-teman bisa mengaturnya dengan cara cek di bagian, teman-teman harus memastikan apakah teman-teman sudah punya namanya RSA gitu. Coba cek di tools di bagian RStudio, global option, nah, di git svn, teman-teman cek di sini SSH RSA key. Jika sudah ada tulisan ini, maka teman-teman artinya sudah memiliki RSA. Namun jika belum, teman-teman bisa membuat RSA tadi. Cara paling gampangnya dengan menggunakan RStudio gitu ya. Teman-teman klik aja create RSA key. Nah, nanti ini bisa diisi atau tidak. Ini opsional. Namun sarannya ini diisi, jadi pass-press dengan, kemudian di confirm, kemudian klik create gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman perlu mengregistrasikan tadi SSH teman-teman buat tadi dengan SSH agent gitu ya. Jadi, setelah dibuat perlu diregistrasikan lagi gitu ya. Jadi, yang tadi cara pertama menggunakan RStudio atau cara kedua, teman-teman juga bisa membuat SSH key tadi dengan cara menjalankan baris kode ini pada terminal. Tapi saya sarankan dengan menggunakan RStudio saja sudah cukup gampang. Nah, tahap yang kedua, tadi kita perlu melakukan registrasi tadi. Nah, ini spesifik gitu ya per sistem operasi. Kalau teman-teman pakai GNU Linux, silakan jalankan pada terminal baris kode ini. Eval, SSH agent, SSH. Nah, ini perlu diingat ya kalau kita pakai Linux gitu ya. Dan pakai misalnya Mac OS, di sininya ada tanda petik 2 gitu ya. Mac OS juga demikian. Setelah jalankan baris kode ini, teman-teman jalankan, kemudian jalankan baris kode ini. Yang kedua, SSH add gitu ya. Nah, yang ke selanjutnya, kalau teman-teman pakai Mac OS, sama tadi pakai Eval yang ini, pakai petik juga. Tapi jika teman-teman menggunakan Mac OS di arah ke atas gitu ya, teman-teman perlu jalankan mengedit berkas ini. SSH config. Cara mengeditnya, teman-teman bisa menggunakan terminal atau juga bisa menggunakan apa namanya, editor gitu bebas. Tidaknya menggunakan editornya nano gitu ya, pakai terminal. Atau teman-teman juga bisa pakai film atau gedit juga sebagainya. Kemudian diisi dengan baris kode ini. Nah, kalau sudah, kemudian di save aja. Sedangkan kalau teman-teman pakai Windows, bisa pertama jalankan prosedur ini, Eval, ini. tapi perlu diingat sini kita tidak perlu menambahkan tanda petik 2 gitu ya. Teman-teman menjalankan ini dengan cara membuka git bash gitu ya. Atau menggunakan terminal juga ada. Kalau teman-teman sudah mengkoneksikan terminal ke RStudio, maaf. Kalau saya, dia setelah itu jalankan baris yang kedua. Seperti ini. Dan ingat ya, tidak perlu jalankan yang kutip ini ya. Jangan baris yang di seleksi ini aja. Kalau sudah, kalau sudah teman-teman membuat RSA key tadi, sekarang teman-teman harus menyimpan gitu ya. Menyalin key tadi kepada GitHub. Caranya, di RStudio teman-teman klik tools, global option. Nah, di bagian git svn, di bagian sini nanti ada pilihan view public key gitu ya. Contohnya ini, saya close aja setelah itu. Teman-teman copy aja setelah itu. Dan di close. Kemudian teman-teman buka akun GitHub teman-teman. Di akun GitHub, di klik bagian profile ini. Pilih setting. Nah, sekarang teman-teman pilih bagian SSH and GPG key. Nah, sekarang tab terakhir teman-teman tinggal menambahkan new SSH key. Dan tuliskan misalnya ini adalah nama laptop teman-teman atau bebas supaya mengidentifikasi. Kemudian tinggal dipaste aja tadi si SSH key-nya. Maaf, tadi saya belum melakukan copy. Close sudah di copy. Dipaste kemudian add SSH key. Maka sudah selesai konfigurasinya. Sekarang teman-teman bisa mencoba nanti ya melakukan di repository teman-teman. coba lakukan cloning. Misalnya sini ada Kopter Bandung gitu ya. Lakukan cloning, contohnya pakai prosedur SSH gitu ya. Jadi kalau teman-teman amati, link-nya kan beda ya. Kalau SSH itu git at GitHub, kalau HTTPS adalah GitHub.com, kemudian nama repository-nya. Seperti itu. Nama username dan nama repository-nya. Jadi itu aja prosedurnya. Kalau teman-teman sudah tadi melakukan OP, misalnya SSH key. Seperti biasa, teman-teman bisa melakukan cloning ke RStudio dengan cara klik new project, version control, git, kemudian di paste aja di sini. Oke. Jadi itu caranya. Jadi teman-teman bisa langsung dengan menggunakan prosedur SSH tadi, teman-teman bisa melakukan pekerjaannya, kemudian melakukan push ke GitHub tanpa perlu menambahkan atau mengisi password dan username setiap kali melakukan push. Seperti itu. Jadi itu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada seri video selanjutnya.